Jumlah Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumlah tanggal 10 Februari tahun 2023, sejak tadi pukul 9, telah berlangsung aksi masak. Sekitar 500 nelayan kuger di depan kantor perwakilan ke depan dinas perikanan Provinsi Jawa Timur di Kuger. Bergerak, bergerak menyampaikan aspirasi. Saya minta kepada Bapak, sejak itu, beri kami, beri kami kesempatan, beri kami kesempatan dalam penyampaian aspirasi ini, dalam menyampaikan pendapat ini, untuk segera diterima evaluasi ulang proyek yang ada di PPI Puger. Sahabat Jempol, sejumlah nelayan yang mengatasnamakan dirinya asosiasi nelayan sinar terang itu, ketika berunjuk rasa di depan UPT Pelabuhan Perikanan Nelayan Puger, Dinas Kelautan, dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu, telah mengejukan nantun tutang. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kami atas nama nelayan asosiasi sinar terang, mengajukan nota keberatan. Nota tutupan kami, hasil aksi penyampaian pendapat dibuka umum, sebagai berikut, evaluasi ulang proyek revitalisasi pelabuhan Puger. Dua, lipatkan nelayan lokal Puger dalam melakukan perencanaan ke depan. Tiga, kondusivitas dan keamanan nelayan dalam beraktivitas menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan ke depan. Empat, kembalikan lagi kondisi kolam lapu Puger menjadi seperti semula. Lima, Berdmiko segera angkat kaki dari pelabuhan perikanan Puger karena telah membuat kurang kondusiv kondisi kantip nas nelayan Puger. Enam, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat ini kami ingin ditemui langsung oleh pihak perikanan Provinsi Jawa Timur apabila dari pihak perikanan Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi kami maka akan maka kami ini akan berlanjut dengan masa yang lebih besar lagi. Selain menyampaikan tuntutan aksinya di depan UPT Pelabuhan Perikanan Nelayan Puger Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur masa aksi juga terlihat membakar ban. Mereka bukan hanya mengorasi menyampaikan aspirasi tetapi juga membakar ban di depan kantor perwakilan Dinas Provinsi Berikanan Provinsi Jawa Timur Puger Puger tampak bergerja tempat bekerja paru-paru topi lang puger heban paru-paru topi lang puger heban Puger bukan tempat terusi Puger tempat terusi ... Setelah lebih dari satu jam Lelayan Puger yang menggelar aksinya itu tak kunjung Ditemui oleh perwakilan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Holilur Rahman Mengarahkan masa aksi untuk terus merangsek Masuk ke kantor UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Kami berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar Kami sudah upaya secara masif Kami sudah menyampaikan secara baik-baik Dari awal mediasi, dari awal audiensi, dari awal sehingga Terakhir kali ini ada upaya provokasi Pembenturan nelayan yang ada di kawasan Selang beberapa lama, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Perwakilan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur Sujat Miko Bersedia menemui masa aksi Namun masa aksi tetap meminta Agar masa aksi ditemui di tempat yang layak Saya terima aspirasinya Kita minta ruangan Pak Masa kita mau dijemur terus Pak Kita masak berjuang, teriak-teriak Menyampaikan hak Menyampaikan hak kita berjemur Sementara mereka digaji dari pajak ikan Kita minta ruangan, kalau mereka dingin beraseh Ya harus dingin juga beraseh Melalui pengawalan Polsek Puger Masa aksi dipersilakan untuk memasuki ruangan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Buna menyampaikan aspirasinya Usai melakukan mediasi bersama Perwakilan nelayan Puger Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Dinas Provinsi Jawa Timur Sujat Miko Menyampaikan bahwa aspirasi nelayan Puger Akan segera disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Ya aspirasi nelayan wajar lah Wajar Kita sebagai pemerintah ya terima Karena itu salah satu apa ya Aspirasi masyarakat Proyeknya apa sebetulnya yang dituntut? Sebenarnya proyeknya normalisasi Normalisasi, revitalisasi Hasil evaluasi dari, ya terima kasih Evaluasinya Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sebetulnya manfaatnya untuk apa? Itu sebenarnya gini Pelabuhan Puger itu kan sangat padat Padat ya Padat ya Kemudian membutuhkan perluasan Membutuhkan perluasan ahal Nah kemudian itu kajian-kajiannya Dan informasinya akhirnya jadi seperti itu Sementara menurut pantauan Jempol Indo Di dermaga pantai Puger itu Memang terjadi penumpukan kapal nelayan Yang sedang bersandar Akibat dari revitalisasi dermaga pelabuhan pantai Puger itu Telah menyebabkan pelabuhan bersandarnya Tempat bersandarnya para nelayan itu semakin sempit Oleh karenanya para nelayan tetap meminta Agar revitalisasi dermaga Puger itu Segera dievaluasi ulang Ini adalah proyek pengerjaan perluasan pelabuhan Yang disoal oleh sebagian orang yang tadi melakukan aksi Di depan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur UPT Pelabuhan Perikanan Puger Dampak dari adanya perluasan pelabuhan Puger ini Mempersempit lokasi tempat kapal atau perahu Para nelayan yang biasanya bersandar Jadi disini biasanya bersandarnya disini Kini sudah makin menyempit ke arah sini Sehingga nampak sekali banyak perahu dan kapal nelayan yang berjubel Yang ini kalau misalnya dalam kondisi hujan Dan air volume air sungai berlebih Maka akan berdampak pada parkirnya kapal dan perahu nelayan Tempat kolam labunya nelayan Kita protes sama sekolam labu Perutiannya kita tidak punya kolam labu Dampaknya kita tidak bisa berjadar Akibatnya Hasil tangkapan busuk semua tidak bisa cepat-cepat di evakuasi Sementara ini kan apabila musim banjir banyak perahu yang hanyut Oh banyak yang hanyut Selama ini setelah musim perbaikan dipindah kemana kapalnya? Selama musim perbaikan kapalnya ada di luar semua Di luar itu dimana? Di luar dimana? Di sungai? Di sungai Di sungai Oh gitu Terus setelah ini mintanya apa? Mintanya Apa? Sisa proyek yang belum dikasih Dan itu dinormalisasi Dinormalisasi lagi seperti semula Diberhentikan dulu atau? Enggak ini kan sudah berhenti Oh sudah berhenti Sudah berhenti nih Dapat satu bulan dari sekarang ini Di normalisasi biar Apa namanya itu Perahu bisa berhenti seperti semula Oke Terima kasih pak Demikian sahabat jempol Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Salam sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih